Musik Konsep transparansi yang akan kita berikan kepada seluruh peserta ataupun masyarakat terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru maupun seleksi mandiri oleh perguruan tinggi. Kalau kemudian di tahun 2023 kanal pelaporan itu kita siapkan hanya di tingkat IJEN saja Inspekturat Jenderal Kemdik Butristek maka untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru maupun seleksi jalur mandiri perguruan tinggi tahun 2024 akan setiap masyarakat boleh kemudian melakukan pelaporan sesuai dengan dilengkapi dengan bukti tentunya ke kanal yang disiapkan oleh setiap perguruan tinggi dan kanal yang disiapkan oleh Inspekturat Jenderal sehingga tetapi perlu juga menjadi catatan bahwa pelaporan yang diunggah itu yang kita terima adalah yang melalui kanal yang memang tersedia di perguruan tinggi maupun yang ada di IJEN dan batas waktu pelaporan itu adalah paling lambat 5 hari kerja setelah seleksi mandiri itu diumumkan jadi selain sebagai bentuk dari transparansi selain tadi disampaikan ada masa sangga kita juga akan membuka kanal pelaporan baik di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat Inspekturat Jenderal ketentuan terkait dengan kanal pelaporan ini dapat juga ada adik lihat atau kemudian teman-teman media unggah di Permendikbud Ristek 62 tahun 2023 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati